Intro Sahabat senior yang diberkati Tuhan Salam sehat untuk kita semua Senang rasanya saya dapat berjumpa dengan Anda Di dalam acara Jendela Hati Saya Pendeta Emeritus Yuli Nina Purwanti Dari GKI Gatot Subroto Purwokerto Judul Renungan kita kali ini adalah Berbesar Hati Yang dilandaskan pada 2 Timotius 4 ayat yang ke-11 Saya akan membacakannya untuk kita semua Namun kita awali dengan doa Terima kasih ya Tuhan Bila hari ini kami masih boleh datang kepada Tuhan Untuk menerima sabda Tuhan Yang pasti menuntun jalan hidup kami Terima kasih Karena Tuhan berkenan menerima kami Sebagaimana adanya kami Amin 2 Timotius 4 ayat 11 dituliskan demikian Hanya Lukas yang tinggal dengan aku Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari Karena pelayanannya penting bagiku Sahabat lansia yang diberkati oleh Tuhan Sulit rasanya bisa kembali memberi kepercayaan Kepada orang yang pernah gagal mengemban kepercayaan yang kita berikan Kita takut kembali kecewa Nah perasaan seperti ini pernah juga dirasakan Paulus terhadap Markus Markus pernah melayani bersama Paulus dan Barnabas Hanya saja sebelum perjalanan pelayanan selesai Markus telah lebih dulu meninggalkan mereka Nah ketika Paulus dan Barnabas akan melakukan perjalanan pelayanan selanjutnya Markus ingin kembali bergabung dengan mereka Menurut Paulus orang yang pernah meninggalkan mereka dalam perjalanan Tidak mereka butuhkan dalam tim pelayanan mereka Namun Barnabas tidak berpikir demikian Menurutnya Markus perlu diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya Perbedaan sudut pandang membuat Paulus dan Barnabas memilih Untuk melanjutkan pelayanan mereka secara terpisah Nah dengan berjalannya waktu Paulus akhirnya melihat bahwa Markus Telah menggunakan kesempatan yang diberikan Barnabas dengan baik Sehingga bukan hanya bagi Barnabas Bagi Paulus pun pelayanan Markus dinilai sangat berarti Nah itulah sebabnya dengan besar hati Paulus mengakui kesalahannya dalam menilai Markus Dan dia mencoba untuk memperbaikinya Kiranya Tuhan menolong kita berbesar hati Seperti Paulus Mari kita berdoa Tuhan berikanlah kepada kami kebesaran hati Untuk mengakui kesalahan kami Dalam menilai dan bersikap terhadap sesama kami Juga Tuhan karuniakan keberanian pada kami Untuk memperbaiki kesalahan kami Amin Demikianlah rendungan kita hari ini Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain Tuhan memberkati Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!